5.831. Zuo Kiyu Yanghua lahir di Profound Sword Paradise, dan ketika dia mencapai Six Order Open Heaven, dia pergi ke Ing Battlefield untuk membunuh musuh-musuhnya. Setelah menghabiskan puluhan ribu tahun di Profound Sword Pass, kekuatannya berangsur-angsur meningkat dari Orde Ke-6 ke Orde Ke-8, dan dia menunjukkan bakat luar biasa dalam strategi militer. Ketika Profound Sword Pass masih ada, dia pernah menjadi komandan resimen pasukan timur dari Profound Sword Army. Kemudian, ras manusia memulai ekspedisi dan mengalami kekalahan di luar pembatasan besar awal surgawi, menyebabkan pasukan mundur. Pedang Pass Mendalam telah ditinggalkan sebagai penjaga belakang, tetapi telah dihancurkan oleh penjaga spiritual Raksasa Tinta, dan leluhur tua Orde Ke-9 dari Surga Pedang Mendalam telah meninggal di tempat. Zuo Kiyu Yanghua cukup beruntung untuk lolos dari Malapetaka ini, dan dengan bantuan rekan-rekan muridnya yang lain, dia dapat mempertahankan hidupnya dan mundur ke Noriteran Pass. Setelah itu, Noriteran Pass juga hilang, dan klan Tinta Hitam menyerbu 3.000 dunia. Dapat dikatakan bahwa Zuo Kiyu Yanghua adalah Master Open Heaven Orde ke-8 yang sangat berpengalaman. Dalam ras manusia saat ini, tidak banyak yang lebih berpengalaman darinya. Dia bertanggung jawab atas tentara timur tentara Chi Huo, jadi itu benar dan tepat. Selama bertahun-tahun, dia telah memenuhi harapan para prajuritnya, dan di bawah kepemimpinannya, tentara timur Chi Huo telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai prestasi besar. Namun, sekarang dia telah menjadi sasaran oleh dua raja sudoroyal klan Tinta Hitam, Sukiyu Yanghua tahu dia tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah puluhan ribu tahun bertarung, dia sudah lama terbiasa dengan hidup dan mati. Pada saat ini, dia tidak merasa takut atau panik, hanya sedikit penyesalan. Bagaimanapun, pertempuran dengan klan Tinta Hitam telah menutupi sebagian besar hidupnya, dan sekarang dia tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan kemenangan terakhir ras manusia. Bukannya dia tidak mengantisipasi situasi ini. Padahal, sebagai komandan resimen yang mumpuni, dia sudah lama mengantisipasi situasi ini. Cepat atau lambat, klan Tinta Hitam akan mengandalkan kekuatan luar biasa dari sudoroyal lord untuk melaksanakan rencana ini, jadi dia telah siap. Rencana Giyok adalah metode untuk menghadapi situasi ini. Ketika musuh yang kuat menyerang, jika mereka tidak bisa menang, maka mereka akan mati bersama. Kecepatan kedua sudoroyal lord menjadi lebih cepat saat mereka semakin dekat, aura kuat mereka menguncinya dengan kuat. Suokyu yang hua, yang tetap tidak tergerak, berkata, Semuanya, ini adalah suatu kehormatan untuk bisa bertarung berdampingan dengan kalian semua dalam hidup ini. Setelah hari ini, kamu dan aku akan bergabung untuk bertarung di dunia bawah. Orde Kedelapan tersenyum. Tentu saja, orang lain juga berkata, Sayangnya, kami tidak dapat melihat hasil akhirnya. Seseorang berteriak, bunuh mereka. Meskipun Master Orde Kedelapan yang tersisa tahu bahwa mereka akan dikutuk, tidak ada dari mereka yang menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, di bawah tekanan kuat ini, niat bertarung mereka melonjak. Wajah Suokyu yang hua yang biasanya dingin memancarkan senyuman saat dia perlahan berkata, karena itu masalahnya, maka, ayo kita tabrak mereka. Begitu dia selesai berbicara, para Master Orde Kedelapan yang sudah berada di posisinya mulai menuangkan kekuatan mereka ke dalam arah spiritual. Saat berikutnya, kapal perang pengusir tinta hitam yang besar, yang diam-diam mengambang di luar medan perang, sedikit bergetar sebelum dengan cepat bergegas ke depan. Kedua Sudo Royal Lord yang menyerang ke arah mereka awalnya tenang dan tenang, tetapi setelah melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Kegigihan ras manusia adalah sesuatu yang telah lama mereka alami, tetapi di bawah kekuatan mereka yang tak terbatas, fakta bahwa pihak lain masih berani bertindak dengan cara seperti itu agak mengejutkan. Kuo Yu, yang sedikit lebih tinggi dan memiliki sepasang sayap berdaging di punggungnya, dengan dingin mendengus. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dia telah melihat situasi seperti ini berkali-kali sebelumnya. Dalam menghadapi perbedaan kekuatan yang mutlak, ras manusia seringkali merespons dengan cara yang lebih agresif, dan apa yang mendorong mereka untuk membuat pilihan seperti itu seringkali adalah fantasi yang tidak realistis. Jika dia masih hanya seorang penguasa wilayah bawaan, dia secara alami harus menghindari situasi seperti itu, tetapi sejak dia menjadi tuan kerajaan semu, hanya ada sedikit master di ras manusia yang bisa menarik perhatiannya. Jici yang terbang berdampingan dengannya berkata, jangan gegabuh. Meskipun dia berkata begitu, kecepatannya tidak berkurang sedikitpun. Awalnya, mereka membawa beberapa penguasa wilayah bersama mereka, tetapi di sepanjang jalan, mereka pergi untuk mencegat penguasa ras manusia Orde Kedelapan yang menyerang, jadi pada saat ini, hanya mereka berdua, Raja Sudoroyal, yang mengandalkan kekuatan mereka, kekuatan untuk dengan berani bergegas menuju Ing Battleship. Dari jauh, di kapal perang klantinta hitam yang mengusir, sejumlah artefak berskala besar telah didirikan, dan di bawah kendali para Master Orde Kedelapan yang telah ditempatkan di sini, mereka mampu menampilkan banyak kekuatan. Namun, artefak ini masih merupakan benda mati, bahkan dengan dukungan dari arai spiritual, masih sulit bagi mereka untuk melukai dua Sudoroyal Lord. Di bawah rentetan serangan yang kuat, kedua Sudoroyal Lord terus menghindar sambil mendekati kapal perang mengusir tinta hitam. Ketika jarak di antara mereka mencapai batasnya, Huoyu dan Jichi sama-sama menyerang pada saat yang sama, mengirimkan kekuatan yang kuat menuju kapal perang pengusir tinta hitam. Tirei cahaya yang menyilaukan muncul di depan kapal perang pengusir tinta hitam. Suokyu yang Hua dan yang lainnya telah mengaktifkan kekuatan arai pelindung. Cahaya hitam terus membombardir arai pelindung, menyebabkan riak menyebar. Di bawah serangan yang kuat, cahaya dari arai pelindung dengan cepat meredup. Sebelum mereka bahkan bisa dekat satu sama lain, arai pelindung hancur. Bukan karena arai pelindung dari kapal perang pengusir tinta hitam tidak cukup kuat, melainkan karena kapal perang pengusir tinta hitam tidak memiliki cukup tenaga untuk mengaktifkan kekuatan arai spiritual. Dengan hanya Open Heaven Order ke-8 yang mengendalikannya, sulit baginya untuk menampilkan kekuatan penuhnya. Jika mereka memiliki cukup tenaga untuk mempertahankan arai spiritual, bahkan jika arai pelindung dari kapal perang pengusir tinta hitam tidak dapat menahan pemboman dari dua Raja Sudoroyal, itu tidak akan rusak begitu cepat. Tanpa perlindungan dari arai spiritual, kapal perang pengusir tinta hitam yang besar itu seperti wanita telanjang, benar-benar tidak mampu melawan dua Raja Sudoroyal yang ganas. Kekuatan kekerasan menyapu dan bagian depan kapal perang pengusir tinta hitam meledak, menyebabkan banyak artefak di atasnya hancur. Master Order ke-8 yang tetap tinggal tidak punya pilihan selain membentuk formasi pertempuran untuk membela diri, tetapi bahkan jika beberapa Master Order ke-8 membentuk formasi pertempuran, masih akan sulit bagi mereka untuk bertarung melawan dua Sudoroyal Lord. Dalam sekejap, Zhuokyu Yanghua dan yang lainnya telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Jichi dan Huoyu tertawa dan bergegas maju. Pada saat ini, mata Zhuokyu Yanghua berkilat tajam saat dia memegang formasi giok di tangannya dan menuangkan kekuatannya ke dalamnya. Pada saat berikutnya, kapal perang pengusir tinta hitam yang sudah compang camping tiba-tiba meledak, dan kekuatan kuat di belakangnya menyebabkan semua kultifator Orde ke-8 kehilangan pijakan. Kedua Sudoroyal Lord yang baru saja bergegas ke depan telah kehilangan ekspresi lucu mereka dan sekarang dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Mata Jichi melebar, dan ekspresi Huoyu berubah drastis. Cahaya putih murni yang menyilaukan seperti matahari meledak, saat kapal perang pengusir tinta hitam meledak, memenuhi seluruh langit. Cahaya pemurnian. Jichi berteriak saat dia dan Huoyu mundur. Namun, Zhuokyu yang Hua dan yang lainnya sedang menunggu saat ini, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan mereka mundur dengan mudah. Di bawah kendali arah spiritual, mereka meluncurkan rentetan serangan ke arah Jichi. Teknik rahasia ini tidak memiliki banyak kekuatan penghancur, tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki efek mengikat. Mereka tidak menyangka bisa menahan Sudo Royal Lord yang kuat, tujuan mereka hanya untuk menunda sejenak. Di bawah pengaruh teknik rahasia ini, tubuh Jichi tiba-tiba membeku dan ditelan oleh cahaya pemurnian. Pada saat berikutnya, cahaya putih yang menyilaukan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Huoyu sedikit lebih baik, memungkinkan dia untuk menghindari menjadi sasaran Sukyu yang Hua dan yang lainnya, tetapi meskipun demikian, dia masih menderita kerugian ketika cahaya pemurnian meledak. Meskipun dia hanya diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan untuk sesaat, dia masih merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dibakar oleh api, menyebabkan dia sangat kesakitan. Dengan cepat melarikan diri dari jangkauan cahaya pemurnian, dia berbalik dan melihat ke belakang, wajahnya dipenuhi ketakutan. Kapal perang pengusir tinta hitam berisi sejumlah besar cahaya pemurnian, yang bukan merupakan rahasia bagi klan tinta hitam. Selama bertahun-tahun, banyak ras manusia telah jatuh ke tangan klan tinta hitam dan telah diubah menjadi murid tinta hitam, sehingga mereka dapat memperoleh beberapa informasi dasar. Ras manusia juga memiliki semacam artefak yang dikenal sebagai Evil Breaking Divine Lens, yang digunakan untuk menyegel cahaya pemurnian untuk berurusan dengan para master klan tinta hitam. Namun, tidak ada yang pernah menggunakan cahaya pemurnian yang disegel di dalam kapal perang untuk berurusan dengan klan tinta hitam, jadi mereka tidak pernah berharap ras manusia memiliki metode seperti itu. Lagi pula, setiap kapal perang pengusir tinta hitam mahal untuk dibangun, dan di medan perang, kapal perang pengusir tinta hitam seringkali menjadi lokasi strategis para pemimpin tingkat tinggi ras manusia. Jika ras manusia tidak mengalami kekalahan besar, kapal perang pengusir tinta hitam umumnya tidak akan dihancurkan. Sampai hari ini, Huoyu melihatnya. Ketika sejumlah besar cahaya pemurnian yang disegel di dalam kapal perang pengusir tinta hitam meledak, bahkan Raja Sudoroyal seperti dia akan kesulitan untuk menolaknya. Apa yang terjadi dengan Jichi? Dia tidak mati, kan? Berpikir demikian, cahaya yang menyilaukan perlahan menghilang, memperlihatkan sosok Jichi yang menatapnya, Huoyu tercengang. Pada saat ini, Zoukyou Yanghua dan formasi pertempuran para Master Ordo Kedelapan lainnya mengepungnya, menyebabkan dia sangat menderita. Ini adalah cedera serius. Cedera seperti itu hanya bisa disembuhkan setelah memasuki sarang tinta. Huoyu diam-diam bersuka cita karena Ordo Kedelapan ras manusia tidak menargetkannya sekarang, jika tidak, nasibnya tidak akan lebih baik dari ini. Pada saat ini, Zoukyou Yanghua dan yang lainnya memberikan segalanya. Dua Sudoroyal Lord telah menyerang, dan salah satu dari mereka telah terluka oleh Light of Purification, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk memukuli seekor anjing yang tenggelam. Jika mereka tidak bisa membunuh Sudoroyal Lord ini dalam waktu singkat, begitu yang lain datang membantunya, mereka pasti bukan tandingannya. Dengan pertimbangan seperti itu, bagaimana Zoukyou Yanghua dan yang lainnya menahan diri. Bahkan jika mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan teknik rahasia mereka. Di bawah rentetan serangan ini, Zoukyou Benar-benar menjadi bisu, dan untuk sementara waktu dia dipenuhi dengan bahaya. Untungnya, Huoyu dengan cepat datang untuk mendukungnya dan membantunya menanggung sebagian besar tekanan. Mereka berdua datang bersama hanya untuk membunuh Zoukyou Yanghua. Meskipun mereka secara tidak sengaja menderita kerugian, dia tidak rela meninggalkan Zoukyou dan melarikan diri. Kapal perang pengusir tinta hitam ras manusia telah meledak dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan mereka. Dengan tambahan Huoyu, tekanan pada Zoukyou Yanghua dan Master Order ke-delapan lainnya meningkat pesat. Semua Master Order ke-delapan tahu bahwa mereka telah kehilangan kesempatan untuk membunuh Jiji. Namun, ini hanya berfungsi untuk memperkuat tekat semua orang untuk bertarung sampai mati. Awalnya, jika mereka bergabung, mereka paling banyak akan mampu melawan satu Sudho Royal Lord. Saat ini, kondisi Jiji sedang tidak baik, tetapi Huoyu tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, keduanya tahu bahwa begitu Master Order ke-delapan ras manusia tidak dapat menggunakan teknik rahasia mereka, mereka akan hancur. 5.832 Pertempuran sudah berjalan lancar, dan di medan perang yang kacau, tentara kedua ras terbunuh setiap saat. Situasi Zoukyou Yanghua dan yang lainnya jatuh ke mata para Master Order ke-delapan lainnya, menyebabkan mereka merasa cemas, tetapi setiap Master Order ke-delapan memiliki lawan mereka sendiri, sehingga mereka tidak dapat memberikan bantuan apapun. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, aura gila Zoukyou Yanghua dan yang lainnya mulai turun. Untuk membunuh Zici yang terluka dengan cepat, para Master Order ke-delapan ini telah menggunakan semua jenis teknik rahasia yang kuat, dan teknik rahasia ini semuanya mirip dengan spike penghancur jiwa Yangkai, melukai musuh dan diri mereka sendiri. Jika mereka tidak berhasil membunuh Zici yang terluka, akan sulit bagi mereka untuk melanjutkan. Meski begitu, beberapa Master Order ke-delapan masih berjuang mati-matian. Menyadari hal ini, Zici dan Huoyu tidak terburu-buru, malah terus-menerus mundur dan mengulur waktu, menunggu momentum Zoukyou Yanghua memudar sebelum membunuhnya. Dengan cara ini, situasi mereka akan lebih aman. Setelah bertarung dengan ras manusia selama bertahun-tahun, berbagai pengalaman yang telah mereka pelajari membuat mereka tidak berani meremehkan kultifator ras manusia manapun. Sebagian besar waktu, ras manusia, yang berada di ambang kematian, akan mampu meledak dengan kekuatan luar biasa pada saat-saat terakhir hidup mereka. Jika seseorang tidak cukup berhati-hati, kemungkinan besar mereka akan gagal total. Ini telah terjadi lebih dari sekali. Dengan demikian, bahkan jika itu adalah Zici yang terluka parah, dia masih bisa menahan amarahnya dan menekan niat membunuhnya yang mengamuk saat ini, tidak membiarkan amarahnya yang tak terbatas menyerang rasionalitasnya. Di medan perang yang pahit ini, di mana tidak ada yang memperhatikan, sebuah bayangan dengan cepat mendekati Zuo-Q Yang Hua dan yang lainnya. Dengan bantuan Divine Ability Thunder Shadow, Yang Kai, yang sekarang menjadi Orde ke-9, telah menyelinap ke medan perang. Belum lagi pseudo Royal Lord ini, bahkan jika ada Royal Lord yang sebenarnya, akan sulit untuk menemukannya. Kemampuan ilahi bawaan Thunder Shadow ini sangat berguna. Di tungku semesta, Yang Kai telah menggunakannya untuk merebut pil Open Heaven kualitas terbaik dari Raja Spiritual Kekacauan. Meskipun berguna, hanya ada satu kekurangan, yaitu tidak nyaman menggunakan Space Grid Dao saat dalam mode sembunyi-sembunyi. Begitu dia menggunakan kekuatan lain, teknik sembunyi-sembunyinya akan runtuh. Namun, ini tidak terlalu penting. Kekuatan Yang Kai saat ini sangat mendominasi dan kecepatannya tidak lambat. Ledakan kapal perang pengusir tinta hitam sangat keras, dan saat kapal perang pengusir tinta hitam meledak, cahaya pemurnian melonjak seperti matahari yang agung, menerangi lebih dari setengah medan perang. Perhatian Yang Kai secara alami langsung tertuju pada situasi di sana. Mengetahui bahwa Zhuokyu Yang Hua dan yang lainnya berada dalam kesulitan, Yang Kai tidak berani menunda dan segera bergegas untuk mendukung mereka. Menghindari kekuatan kacau dari dua ras, Yang Kai hanya mengambil beberapa napas untuk tiba di medan perang tempat Zhuokyu Yang Hua dan yang lainnya. Pada saat ini, aura beberapa Master Order ke-8 telah melemah secara ekstrim. Huoyu memanfaatkan kesempatan ini dan melemparkan pukulan ke arah kerumunan. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan seluruh gunung, menyebabkan Zhuokyu Yang Hua dan yang lainnya gemetar hebat saat serangan mereka tiba-tiba melemah. Yang menyeberburuk keadaan adalah saat luka semua orang menumpuk dan aura mereka berfluktuasi, aura mereka yang awalnya tidak bisa dipecahkan juga menunjukkan tanda-tanda melonggar. Hati beberapa Master Order ke-8 tenggelam. Alasan mereka dapat bergabung untuk melawan dua Sudo Royal Lord bukan hanya karena Ji-Chi dan Huoyu takut melukai diri mereka sendiri, tetapi juga karena mereka telah membentuk arai enam arah. Tetapi jika formasi pertempuran rusak, mereka tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk mengancam Sudo Royal Lord. Ji-Chi, yang telah dikalahkan oleh Zhuokyu Yang Hua dan yang lainnya sebelumnya, yang terluka parah oleh serangan mereka, telah lama menahan amarahnya. Melihat ini, dia tahu dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini, jadi dia mengubah sikap bertahannya. Setelah serangan Huoyu, dia mengirimkan teknik rahasia yang kuat ke arah Zhuokyu Yang Hua dan yang lainnya. Dengan kekuatannya yang telah mencapai tingkat seperti itu, pemahamannya tentang situasi pertempuran secara alami mencapai puncaknya. Di bawah selubung kekuatan tinta yang tebal, situasi Zhuokyu Yang Hua dan yang lainnya menjadi lebih buruk, dan formasi pertempuran yang mereka perjuangkan untuk dipertahankan runtuh pada saat ini. Mereka tidak bisa bertahan. Huoyu berteriak, bunuh. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang Zhuokyu Yang Hua dan yang lainnya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sensasi aneh di hatinya, dan pada saat yang sama dia merasakan alarm yang luar biasa, suara deburan terdengar dari lubuk hatinya, seolah-olah sungai besar mengalir deras. Apa itu tadi? Huoyu bingung, dan segera setelah itu, dia benar-benar melihat sungai besar. Sungai yang menerjang muncul entah dari mana dan jatuh ke arahnya. Huoyu secara naluriah mencoba menghindarinya, tetapi pada saat itu, ruang di sekitarnya membeku dan dia tidak dapat menghindari sungai aneh ini. Sungai menyapu dan Huoyu menghilang. Perubahan mendadak ini mengejutkan Jichi, yang berdiri di samping, dan ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat sungai besar yang membentang di kekosongan. Di tengah sungai ini, dia samar-samar bisa melihat Huoyu berjuang melawan, tetapi saat ombak menghantamnya, sosok itu menghilang. Kulit kepala Jichi menjadi mati rasa dan pori-porinya hampir pecah karena dia melihat sesosok berdiri di depan sungai besar. Dengan sekali pandang, dia mengenali identitas orang ini. Yangkai, ras manusia yang telah membawa kerugian besar bagi klan tinta hitam selama ribuan tahun. Jichi belum pernah melihat Yangkai sendiri, dia adalah salah satu dari banyak penguasa wilayah bawaan yang telah melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi. Setelah berhasil tiba di Noriteran Pass, dia pergi ke hibernasi untuk memulihkan diri. Tidak sampai beberapa ratus tahun yang lalu ketika perang antara ras manusia dan klan tinta hitam pecah, banyak penguasa wilayah bawaan, di bawah komando Mo Yu, telah menggunakan teknik penggabungan untuk menciptakan sejumlah besar Sudo Royal Lord untuk berurusan dengan Orde ke-9 Ras Manusia. Untungnya, dia berhasil maju ke Sudo Royal Lord. Karena itu, dia hanya mendengar tentang Yangkai dan tahu betapa menakutkannya dia. Dia dapat mengenali identitas Yangkai karena sebelum ekspedisi, Monaye telah menunjukkan gambar Yangkai kepada semua master klan tinta hitam. Bahkan sekarang, dia masih ingat nasihat Monaye. Jika dia bertemu orang ini di medan perang, dia akan melarikan diri jika dia bisa, tetapi jika dia tidak bisa, dia akan mencoba yang terbaik untuk bergabung dan melawannya sendirian, karena Raja Sudo bukanlah lawannya. Pada saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya, karena menurut informasi yang dia terima, Yangkai sudah terperangkap di dalam Tungku Semesta. Mungkin lain kali Tungku Semesta dibuka, Yangkai akan dapat melarikan diri, jadi bagaimana dia bisa bertemu dengannya di medan perang. Dia selalu merasa bahwa Monaye membuat gunung dari sarang tikus tanah. Tentu saja, sekarang karena Monaye adalah Raja Kerajaan, seorang Sudo Royal Lord seperti dia tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia merasa tidak mungkin dia akan bertemu dengan bintang pembunuh ras manusia ini, kekuatan Yangkai adalah sesuatu yang tidak akan dia abaikan. Di dalam Tungku Alam Semesta, Yangkai telah menembus ke Orde Kesembilan dan telah membunuh banyak Sudo Royal Lord. Bahkan Raja Kerajaan telah dibunuh oleh Yangkai. Informasi ini tidak diklasifikasikan, jadi tentu saja, dia telah mendengarnya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hal yang mustahil seperti itu akan benar-benar terjadi tepat di depan matanya. Bintang pembunuh ras manusia, yang seharusnya terperangkap di dalam Tungku Semesta, tiba-tiba muncul di medan pertempuran Domain E-5 dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menjebak Huoyu. Pada saat ini, dia menatapnya. Melihat ini, dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya, dan di bawah tatapan dingin dari sepasang mata ini, dia merasakan aura kematian bergegas ke arahnya. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Yangkai mengangkat tangannya dan meraih tombak panjang sebelum melambaikannya, mengubahnya menjadi gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke arahnya. Ketika Huoyu jatuh ke sungai yang aneh, dia awalnya waspada terhadap sungai ini, tetapi siapa yang mengira bahwa Yangkai tidak menggunakannya untuk menghadapinya, membuatnya lengah. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia mungkin bisa menahan serangan ini untuk sementara waktu, tetapi sekarang setelah kapal perang pengusir tinta hitam telah meledak dan cahaya pemurni telah menelannya, bagaimana dia bisa menjadi lawannya. Darah tinta memercik saat Jici berteriak, tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengguncang lawannya. Setelah beberapa saat, sosok Jici tiba-tiba membeku, matanya melebar karena kaget dan enggan. Yangkai memegang tombaknya dengan satu tangan, dan tombak naga Azure menembus tubuh kekarnya, dan dengan goyangan tombaknya, kekuatan kekerasan menyapu, langsung mengubah Raja Sudo Royal di depannya menjadi kabut berdarah. Dari saat dia menyerang, dalam waktu kurang dari sepuluh napas, salah satu dari dua Sudo Royal Lord telah terbunuh sementara yang lain terperangkap. Di samping, Zuo Kiyu Yang Hua dan yang lainnya, yang awalnya bersiap untuk mati, semuanya tercenang. Semua orang tidak percaya, kenapa orang ini muncul di sini. Tapi segera, semua orang menjadi bersemangat. Tidak peduli apa alasannya, karena orang ini telah muncul di sini, klan tinta hitam dari domain E5 pasti akan menderita. Setelah berurusan dengan dua Sudo Royal Lord klan tinta hitam, Yangkai melirik Zuo Kiyu Yang Hua dan yang lainnya dan melihat bahwa meskipun mereka telah menghabiskan banyak energi dan luka mereka tidak ringan, tidak ada bahaya bagi hidup mereka. Lega, Yangkai mengangguk sedikit sebelum menghilang. Ketika Yangkai memanggil sungai ruang waktu dan membunuh Jici, baik ras manusia dan master klan tinta hitam dari dua ras semua merasa terintimidasi. Kekuatan Orde ke-9 meledak dalam sekejap, dan bahkan di medan perang yang kacau ini, itu seperti lampu di kegelapan, menyilaukan dan terang. Seiring dengan letusan kekuatan ini, suara Sudo Royal Lord yang jatuh bisa terdengar. Sisi ras manusia sangat terkejut. Meskipun mereka tidak tahu master mana yang datang membantu mereka, mereka yakin bahwa itu adalah master ras manusia Orde ke-9. Di sisi lain, master klan tinta hitam gemetar ketakutan. Membunuh Sudo Royal Lord dalam waktu sesingkat itu, mungkinkah dua master veteran Orde ke-9 ada di sini? Master ras manusia Orde ke-9 lainnya tidak lemah, tetapi karena mereka tidak dipromosikan lama, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat mereka memikirkan hal ini, dari suatu tempat di medan perang, Raja Sudo Royal klan tinta hitam tiba-tiba berteriak panik. Yang kai. Begitu suaranya jatuh, aura Sudo Royal Lord ini tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, semua master klan tinta hitam yang bertarung di berbagai arah panik. Jika itu benar-benar smile atau looking, itu akan baik-baik saja. Meskipun dua master veteran Orde ke-9 ini lebih kuat dari Orde ke-9 lainnya, para Sudo Royal Lord cukup berpengalaman, tiga Sudo Royal Lord yang membentuk arah tiga arah pada dasarnya dapat menangani mereka. Namun, jika itu yang kai, itu akan merepotkan. 5.833. Ketika raungan kejutan dan keterkejutan ini terdengar ke segala arah, semua master klan tinta hitam panik. Dari semua master ras manusia Orde ke-9, yang paling mereka takuti adalah yang kai, yang seharusnya terperangkap di tungku semesta. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia berhasil melarikan diri, dia memang muncul di sini. Saat raungan ini terdengar, aura Tuan Sudo Royal lainnya tiba-tiba menghilang. Hilangnya ini tidak berarti bahwa dia telah meninggal, melainkan bahwa dia telah terjebak di suatu tempat. Semua auranya langsung menghilang. Bentuk formasi pertempuran, cepat bentuk formasi pertempuran. Seorang Sudo Royal Lord berteriak ketika satu demi satu sosok dengan cepat terpisah dari medan perang dan mulai bergerak menuju satu sama lain. Tentara Chi Huo tidak memiliki Ordo ke-9 yang menjaga mereka, jadi Raja Sudo Royal klan tinta hitam tidak akan membentuk formasi pertempuran untuk bertindak. Meskipun Sudo Royal Lord dapat membentuk arah tiga arah mereka sendiri, seringkali ada kebutuhan akan tekanan eksternal untuk memaksa mereka membuat pilihan seperti itu. Di lingkungan seperti Domain E5 di mana tidak ada ancaman, mereka pada dasarnya bertarung sendirian. Dengan cara ini, mereka akan dapat mengikat lebih banyak master ras manusia Orde ke-8, memungkinkan mereka untuk bergerak lebih bebas. Namun, pada saat ini, tekanan dan ancaman sudah ada, jadi Sudo Royal Lord secara alami mulai menghubungkan aura mereka satu sama lain dan dengan cepat membentuk arah tiga arah masing-masing, memungkinkan mereka untuk sedikit rileks. Di seluruh Domain E5, klan Tinta Hitam telah mengirim hampir 20 Sudo Royal Lord, sejumlah besar dari mereka. Jika bukan karena ini, tentara Chi Huo tidak akan mampu mengalahkan wilayah ini dengan kekuatan mereka yang kuat dan bantuan dari begitu banyak Divine Spirit. Pada saat ini, banyak Sudo Royal Lord telah membentuk pasukan mereka sendiri, tetapi hanya dua dari mereka yang tetap sendirian, membuat situasi menjadi canggung. Kedua Sudo Royal Lord tidak dapat membentuk formasi pertempuran, tetapi saat ini, tidak ada lagi Sudo Royal Lord untuk bergabung dengan mereka. Untuk sesaat, keduanya tampak ditinggalkan oleh rekan-rekan mereka, kesal karena gerakan mereka terlalu lambat. Namun, mereka cukup pintar. Karena mereka tidak dapat membentuk formasi pertempuran, mereka dengan cepat mundur dari medan perang dan bersembunyi di belakang. Dengan situasi saat ini, Sudo Royal Lord menjadi tenang dan melihat ke depan, tetapi ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka semua terkejut. Di tengah medan perang, yang kai muncul, sungai berkelok-kelok berputar di sekelilingnya seperti naga raksasa. Kemana pun dia pergi, sungai besar akan menyapu tentara telan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan mereka menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, ras manusia yang berpartisipasi dalam pertempuran sama sekali tidak terpengaruh. Tidak ada yang bisa menghalangi jalan di depan, bahkan kultifator tingkat penguasa wilayah. Hanya dengan kekuatannya sendiri, dia benar-benar telah menembus medan perang yang mengamuk. Apa itu? Melihat sungai yang melingkari yang kai, semua Sudo Royal Lord terkejut. Mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi bahkan dengan kekuatan dari Sudo Royal Lord ini, tidak satupun dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk dengan mudah menembus seluruh medan perang. Para kultifator ras manusia bukanlah penurut. Namun, yang kai berhasil melakukannya, tidak berhenti atau membuat gerakan yang tidak perlu. Satu-satunya alasan dia bisa mencapai ini adalah karena sungai yang aneh. Sudo Royal Lord tidak bisa tidak mengingat beberapa informasi yang diberikan Mo Nayye kepada mereka. Yang kai telah menggunakan sungai aneh ini ditungku semesta, dan melalui sungai inilah dia telah membunuh beberapa Sudo Royal Lord. Sungai ini tampaknya terbentuk dari kekuatan banyak tau besar, dan begitu seseorang jatuh ke dalamnya, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertahan. Melihat sosok yang kai mendekat dengan cepat, tampaknya langsung menuju ke arah mereka, banyak penguasa klan tinta hitam tidak bisa menahan perasaan gugup. Mereka tidak tahu apakah mereka dapat memblokir serangan yang kai, tetapi sebagai Sudo Royal Lord, tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri begitu mereka melihat yang kai. Sekarang, mereka kurang lebih memiliki modal untuk bersaing dengannya. Memfokuskan pikiran mereka, Sudo Royal Lord dengan cepat mengambil keputusan. Di sisi lain, yang kai, yang naik di medan perang, merasa agak tidak berdaya. Niat awalnya adalah menggunakan kemampuan ilahi bawaan Thunder Shadow untuk membunuh Raja Sudo Royal pelan tinta hitam secara diam-diam. Dengan jarak antara kekuatannya saat ini dan Sudo Royal Lord, ditambah dengan Divine Ability milik Thunder Shadow, dia pasti bisa membunuh satu orang dalam satu waktu. Selama dia menargetkan seseorang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak perlu membunuh terlalu banyak, hanya membunuh lima atau enam atau tujuh sudah cukup. Namun, untuk menyelamatkan Zhuokyu yang hua dan yang lainnya, dia tidak punya pilihan selain mengekspos dirinya sendiri. Sekarang Sungai Ruang Waktu telah muncul, dia tidak bisa lagi menyembunyikan dirinya. Namun, di medan perang semacam ini di mana kedua belah pihak telah menginvestasikan sejumlah besar kekuatan, Sungai Ruang Waktu cukup berguna. Meskipun ukuran Sungai Ruang Waktunya tidak dapat dibandingkan dengan Sungai Tak Berujung yang mengalir melalui seluruh dunia tungku semesta, itu masih cukup mengesankan. Kemana pun dia pergi, dengan satu pikiran, dia membersihkan area yang luas dan menyapu semua klan tinta hitam ke sungai. Di Sungai Ruang Waktu, kekuatan banyak tau besar berkumpul, dan sebagian besar klan tinta hitam kehilangan nyawa mereka setelah jatuh ke dalamnya. Beberapa yang lebih kuat hampir tidak bisa bertahan. Tidak lama kemudian, Yangkai melintasi seluruh medan perang dan melihat tiga Sudoroyal Lord di depannya membentuk formasi pertempuran untuk menyerangnya sementara lebih banyak Sudoroyal Lord mengelilinginya. Yangkai tidak memperhatikan Sudoroyal Lord yang datang dengan cara memutar dan langsung menghadapi tiga musuh di depannya. Ketiga Sudoroyal Lord semuanya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Menghadapi bintang pembunuh ras manusia ini membutuhkan banyak keberanian. Itu juga karena mereka telah maju ke Sudoroyal Lord dan memiliki banyak dari mereka sehingga mereka memiliki keberanian untuk bertarung melawan Yangkai. Melihat Yangkai bergegas ke arah mereka, mereka semua menahan keinginan untuk melarikan diri dan malah menggunakan teknik rahasia mereka yang kuat untuk menyerangnya. Yangkai tidak mencoba menghindar sama sekali dan serangkaian serangan hitam pekat jatuh ke sungai ruang waktu di sekitarnya menyebabkannya berguling. Ombaknya sangat ganas, tetapi mereka tidak dapat melukainya sedikitpun. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, Yangkai tiba-tiba maju selangkah dan muncul tidak jauh dari ketiga Sudoroyal Lord. Menatap mereka dengan dingin, dia berteriak, kamu benar-benar punya nyali. Mengatakan demikian, Yangkai mengangkat tangannya dan meraih udara, tampaknya menggenggam sungai ruang waktu di tangannya. Dengan guncangan keras, sungai menyapu ke arah tiga Sudoroyal Lord seperti cambuk. Para Sudoroyal Lord tidak menyangka sungai ruang waktu memiliki perubahan yang tidak terduga. Terperangkap lengah, mereka semua terpengaruh oleh kekuatan sungai dan banyak tau besar meledak, menyebabkan tubuh dan pikiran mereka kewalahan. Formasi pertempuran yang awalnya lemah dari tiga Sudoroyal Lord langsung runtuh. Saat ombak menyapu, ketiga Raja Sudoroyal langsung tersapu ke sungai ruang waktu. Terkejut, mereka segera mencoba yang terbaik untuk melawan, ingin melarikan diri dari sungai ruang waktu. Namun, sungai ruang waktu seperti rawa, jadi tidak peduli bagaimana mereka berjuang, itu tidak berguna. Gelombang menghantam satu demi satu, masing-masing berisi kekuatan Grip Dao, menenggelamkan sosok-sosok yang berjuang. Dalam sekejap mata, ketiga Sudoroyal Lord telah menghilang tanpa jejak, nasib mereka tidak diketahui. Adegan ini tercetak di mata para Sudoroyal Lord lainnya, menyebabkan mereka semua merasakan hawa dingin di punggung mereka. Tiga Sudoroyal Lord membentuk formasi pertempuran dan mampu melawan Master Ras Manusia Orde ke-9 adalah pencapaian yang telah dicapai oleh klan Tinta Hitam setelah bertahun-tahun tindakan praktis. Di antara Master Ras Manusia Orde ke-9 saat ini, apakah itu yang baru dipromosikan atau dua Master lama, tidak ada dari mereka yang memiliki ide bagus ketika menghadapi tiga Sudoroyal Lord yang membentuk formasi pertempuran. Meskipun Sudoroyal Lord masih bukan tandingan Orde ke-9, mereka masih bisa dengan mudah menahan mereka. Meskipun Yangkei terkenal dengan kekejamannya, mereka telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan kekuatannya, jadi ketika mereka menyadari bahwa dia telah muncul, semua Sudoroyal Lord telah meninggalkan lawan asli mereka dan berkumpul bersama, berniat untuk mengumpulkan kekuatan semua Sudoroyal Lord untuk berurusan dengan Yangkei. Yangkei memiliki kemampuan luar angkasa, jadi bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia masih bisa melarikan diri. Hasil ini masih bisa diterima oleh mereka. Para Sudoroyal Lord tidak pernah membayangkan bahwa teror dan kesulitan Yangkei telah mencapai tingkat yang tak terduga. Hanya dalam satu pertukaran, ketika Sudoroyal Lord telah jatuh ke sungai, nasib mereka tidak diketahui. Apakah musuh seperti itu benar-benar sesuatu yang bisa mereka tangani, para Sudoroyal Lord? Melihat Yangkei berbalik dan bergegas menuju kelompok Tiga Sudoroyal Lord, bagaimana mungkin ketiga Sudoroyal Lord berani menghadapinya secara langsung? Kesalahan rekan mereka sebelumnya tepat di depan mereka, jadi mereka tidak ingin menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu sebentar, ketiga Sudoroyal Lord itu berpisah dan melarikan diri ketiga arah yang berbeda. Melihat ini, Yangkei tertawa dan berteriak, kamu pikir kamu akan kemana? Mengatakan demikian, dia menyeret sungai ruang waktu dan mengejar Raja Sudoroyal. Sudoroyal Lord melihat ke belakang dan langsung panik. Mereka bertiga masing-masing melarikan diri, tidak tahu mengapa mereka begitu sial menjadi sasaran bintang pembunuh ini. Tidak berani ragu lagi, mereka buru-buru mengaktifkan teknik rahasia yang menyelamatkan jiwa mereka, memuntahkan darah saat mereka berlari lebih cepat. Serangan Sudoroyal Lord langsung hancur, dan keberanian mereka juga hancur setelah gelombang pertama Sudoroyal Lord jatuh ke sungai Space Time. Tidak hanya Sudoroyal Lord yang ditargetkan oleh Yangkei melarikan diri, tetapi Sudoroyal Lord lainnya juga melarikan diri, takut Yangkei akan kembali dan menemukan masalah dengan mereka. Yangkei melanjutkan pengejarannya, sesekali menggunakan kekuatannya untuk menekan kerusuhan di sungai ruang waktu. Di medan perang, tanpa dukungan dari Sudoroyal Lord, kekuatan Master tingkat tinggi klan Tinta Hitam telah sangat berkurang, dan banyak Ordo Kedelapan Ras Manusia dan Divine Spirit telah mengambil kesempatan ini untuk membantai jalan mereka. Segera, situasi yang awalnya seimbang menjadi pembantaian sepihak, moral ras manusia melonjak, dan pasukan klan Tinta Hitam runtuh. Eselon atas dari tentara timur, barat, selatan, dan utara semuanya memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi perintah kepada pasukan di bawah mereka. Empat pasukan tentara Chi Huo saling bersilangan di medan perang, terus-menerus menciptakan situasi di mana mereka kalah jumlah dan dengan cepat melahap pasukan klan Tinta Hitam. Hanya dalam setengah hari, pasukan klan Tinta Hitam telah sepenuhnya dialihkan dan tersebar ke arah base camp mereka. Bagaimana ras manusia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Dengan mobilisasi para petinggi, tentara Chi Huo memulai pengejaran mereka. Mayat yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sepanjang jalan, dan kekuatan Tinta yang tersebar hampir mengisi setengah dari kekosongan. Dalam pertempuran ini, tentara Chi Huo meraih kemenangan besar, hanya menarik pasukan mereka setengah hari setelah mendekati base camp klan Tinta Hitam. 5.834. Dalam pertempuran besar ini, tentara Chi Huo merasakan kemenangan yang telah lama ditunggu-tunggu, dan meskipun ada banyak korban, itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan para prajuritnya. Berbagai kekuatan mengeluarkan perintah dan mulai memperbaiki benua terapung di posisi semula. Satu persatu, benua terapung diseret dan membentuk kam sementara di kehampaan. Tentara ditempatkan di sana, menghadap base camp klan Tinta Hitam. Jarak mereka hanya setengah hari perjalanan. Mereka yang sedikit lebih kuat dan memiliki penglihatan yang lebih baik bahkan dapat dengan jelas melihat apa yang dilakukan pihak lain. Dapat dilihat bahwa base camp klan Tinta Hitam dijaga ketat. Dari waktu ke waktu, aura seorang pseudo Royal Lord akan melintas, tampaknya mengancam, tetapi semakin sering terjadi, semakin menunjukkan bahwa pihak klan Tinta Hitam memasang front yang berani. Sepanjang jalan, tentara Chi Huo telah mengambil kembali banyak grid domain, dan domain E5 adalah grid domain paling ulet yang pernah mereka temui. Alasan utama untuk ini adalah karena garis depan ras manusia telah membentang dan klan Tinta Hitam telah memulai serangan balik mereka. Grid domain yang telah mereka ambil kembali sebelumnya pada dasarnya tidak terlibat dalam konflik skala besar dengan ras manusia, jadi dapat dikatakan bahwa mereka telah menyerahkan segalanya. Setelah 10 tahun bertempur, kerugian tentara Chi Huo tidak sedikit, tetapi pertempuran hari ini telah melumpuhkan pasukan klan Tinta Hitam. Ini adalah dorongan besar bagi moral tentara Chi Huo, tetapi yang membuat mereka lebih bersemangat adalah bahwa mereka tampaknya memiliki Master Order ke-9. Untuk waktu yang lama, mereka dan lima legion lainnya tanpa Master Order ke-9 sangat iri pada tentara Azure Sun dan tentara Neter Misterius. Tentara dengan Master Order ke-9 benar-benar berbeda dari tentara tanpa Master Order ke-9. Yang pertama seperti memiliki orang tua yang mengawasi mereka, sedangkan yang kedua seperti memiliki seorang nenek yang tidak menyayangi mereka. Tentara sedang bersiap untuk pertempuran berikutnya. Di benua terapung kurang dari 5.000 km jauhnya dari kam sementara ras manusia, yang kai duduk bersila dengan sungai ruang waktu berputar-putar di sekelilingnya. Ombak di sungai panjang itu ganas dan ombaknya bergejolak. Tidak ada alasan lain selain bahwa ada total lima Sudo Royal Lord yang disegel di sungai ini. Bahkan dengan kekuatan yang kai saat ini, dia telah mencapai batas kendalinya. Dalam pertempuran ini, yang kai pertama kali menggunakan sungai ruang waktu untuk menjebak Huoyu, membunuh Cici yang terluka parah, dan kemudian menggunakan sungai ruang waktu untuk menyapu tiga Sudo Royal Lord yang datang untuk menyerangnya. Pada saat itu, yang kai merasakan banyak tekanan. Para Sudo Royal Lord yang telah tersapu ke dalam Space Time River tidak akan duduk diam, terus-menerus berjuang dan melawan. Untuk menekan mereka, yang kai harus menghabiskan banyak usaha. Namun, setelah menyegel ketiga Sudo Royal Lord sekaligus, Sudo Royal Lord yang tersisa semuanya ketakutan dan mulai melarikan diri ke segala arah. Faktanya, jika Sudo Royal Lord menyerangnya pada saat itu, yang kai tidak punya pilihan selain melarikan diri. Hampir 70% dari kekuatannya difokuskan untuk menekan turbulensi di sungai ruang waktu. Bahkan dia tidak bisa melawan begitu banyak musuh yang kuat. Namun, para Master Clan Tinta Hitam belum pernah melihat metode aneh seperti itu sebelumnya. Hanya dalam satu pertukaran, ketiga Sudo Royal Lord telah menghilang, semuanya ketakutan. Karena reputasi sengit yang kai, tidak ada dari mereka yang berani mencoba melawannya dan semuanya melarikan diri. Pada akhirnya, Sudo Royal Lord yang dia targetkan tidak dapat melarikan diri, jadi yang kai sengaja menunda beberapa saat untuk menyeret mereka ke sungai sebelum musuh melarikan diri kembali ke base camp mereka. Pada saat ini, di Space Time River, ada total lima Sudo Royal Lord. Kekuatan yang kai telah berkurang menjadi 80%, dan jika bukan karena ini, dia sudah lama menyerang perkemahan Clan Tinta Hitam. Bagaimana dia bisa memberi mereka waktu untuk berjuang? Sejumlah tokoh terbang keluar dari kam sementara ras manusia, dipimpin oleh empat komandan resimen tentara Chi Huo, bersama dengan selusin Divine Spirit. Ketika mereka tiba di sini dan melihat yang kai dan sungai ruang waktu melingkari dia, semuanya menunjukkan kekaguman. Salam, Tuan. Semua orang membungkuk, yang kai tersenyum dan mengangkat tangannya. Tidak perlu terlalu sopan. Wajah Zuo Kyu yang Hua pucat. Ketika Jici dan Huoyu menyerang, dia dan Master Order ke-8 lainnya menderita beberapa luka. Jika yang kai tidak tiba tepat waktu, mereka akan mati. Sekarang yang kai memanggil mereka ke sini, dia tidak punya waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia dengan cepat memimpin orang-orangnya. Dalam hal senioritas dan usia, Zuo Kyu yang Hua jauh lebih unggul dari yang kai, tetapi di dunia yang kacau ini di mana para pahlawan bangkit, kekuatan adalah segalanya. Zuo Kyu yang Hua pertama-tama mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada yang kai karena telah menyelamatkan hidupnya sebelum bertanya. Bolehkah saya bertanya instruksi seperti apa yang Tuhan miliki untuk kita? Bunuh musuh. Yang kai tersenyum. Zuo Kyu yang Hua segera mengangkat matanya dan melihat ke arah sungai ruang waktu. Faktanya, ketika dia pertama kali melihat sungai ruang waktu, dia sudah menebak bahwa inilah masalahnya. Sekarang dia mendengar kata-kata yang kai, dia cukup yakin. Dia bukan satu-satunya yang memperhatikan ini, karena situasinya cukup jelas. Dari waktu ke waktu, sosok-sosok yang berjuang dan melawan muncul di sungai ruang waktu, jelas para pseudo royal lord yang terjebak di dalamnya. Semua orang tercerahkan. Tampaknya sungai misterius ini cukup bagus untuk menjebak musuh, tetapi sepertinya tidak memiliki kekuatan penghancur yang cukup. Tanpa ragu-ragu, banyak ordo ke-8 dan divine spirit segera berdiri dalam formasi. Melihat semuanya sudah siap, yang kai mengangkat tangannya dan pada saat berikutnya, sesosok keluar dari sungai ruang waktu. Itu adalah Huoyu, yang menjadi orang pertama yang disegel di dalam. Begitu dia muncul, dia bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum serangkaian serangan sengit datang dari segala arah. Huoyu memucat saat dia buru-buru mengedarkan kekuatannya untuk melawan, tapi bagaimana dia bisa melawan? Meskipun kekuatan Tuan Sudo Royal luar biasa, serangan dari begitu banyak master order ke-8 dan divine spirit yang hadir tidak bisa diremehkan. Di bawah serangan sengit ini, Huoyu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia meledak menjadi kabut berdarah. Banyak orang tercengang oleh adegan ini. Setelah bertarung dengan plan tinta hitam selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka membunuh Raja Sudo, dan dengan cara yang begitu santai, mereka tidak bisa menahan perasaan surrealisme. Tetapi setelah dipikir-pikir, bahkan seorang master ras manusia order ke-9 mungkin tidak dapat bertahan dikelilingi oleh begitu banyak master, apalagi seorang Sudo Royal Lord. Huoyu terbunuh, tetapi Yangkai tidak berhenti. Sungai ruang waktu bergetar lagi, dan sosok lain jatuh darinya, menerima rentetan serangan dari segala arah. Di base camp plan tinta hitam, di atas benua terapung raksasa, tempat sarang tinta berdiri, pasukan mereka berkumpul, semua orang panik. Bintang pembunuh ras manusia telah kembali. Setelah pertempuran ini, plan tinta hitam telah kehilangan total enam Sudo Royal Lord, dan pasukan mereka telah menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka telah melarikan diri kembali ke tempat ini, Sudo Royal Lord tidak memiliki banyak rasa aman. Memikirkan kembali tindakan Yangkai sebelumnya, Sudo Royal Lord dipenuhi dengan ketakutan. Sungai aneh ini sepertinya memiliki semacam kekuatan misterius, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Sudo Royal Lord ini. Sekarang setelah pasukan mereka menderita kekalahan telah, kemana mereka akan pergi di masa depan? Hal ini membuat Sudo Royal Lord cemas. Awalnya, hampir 20 Sudo Royal Lord telah berkumpul di sini di bawah perintah Mo Nayye untuk menyerang tentara Chi Huo dan membunuh Master Ras Manusia sebanyak mungkin sambil juga mengalahkan tentara Ras Manusia. Awalnya, semuanya berjalan dengan baik, dengan bantuan banyak Sudo Royal Lord, klan tinta hitam telah mendapatkan inisiatif mutlak, jadi tidak akan lama sebelum mereka mencapai tujuan mereka. Namun, semua ini terpesona oleh penampilan satu orang. Setelah diskusi singkat, Sudo Royal Lord yang telah melarikan diri kembali ke tempat ini dengan cepat memutuskan untuk mengirim kabar tentang kemunculan Yangkai kembali. Sebenarnya, mereka ingin melarikan diri, tetapi tanpa perintah Mo Nayye, mereka tidak berani meninggalkan pos mereka. Saat ini, mereka hanya bisa berkumpul bersama untuk menjaga dari kemungkinan serangan diam-diam. Ketika Tuan Mo Nayye kembali dari tungku alam semesta, dia membawa kembali beberapa informasi tentang Yangkai, termasuk sungai aneh itu. Tuan Mo Nayye berkata bahwa sungai ini tampaknya merupakan manifestasi dari Grit Dao Yangkai, dan ia dapat menyerang dan bertahan. Selain itu, ia memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menahan musuh, jadi meskipun beberapa orang itu ditangkap, mereka mungkin tidak mati. Dalam keheningan, Raja Sudo Royal dengan dua tanduk, berkepala sapi, dan tubuh manusia tiba-tiba berbicara. Jika kita jatuh ke tangan bintang pembunuh ras manusia itu, apa bedanya apakah kita mati atau tidak? Salah satu Sudo Royal Lord menjawab dengan muram. Lord Sudo Royal berkepala sapi berkata, Maksudku adalah, karena mereka tidak mati, haruskah kita pergi menyelamatkan mereka? Di samping, beberapa Sudo Royal Lord menatap Raja Sudo Royal berkepala sapi ini seolah-olah dia orang gila. Semua orang berhasil melarikan diri dari bintang pembunuh ini dengan susah payah. Itu satu hal jika dia tidak datang mencari masalah, tapi sekarang dia ingin mencari masalah dengannya. Apakah dia lelah hidup? Sudo Royal Lord diciptakan oleh bawaan teritori Lord menggunakan teknik fusion. Dapat dikatakan bahwa setiap Sudo Royal Lord telah mengalami krisis hampir mati ketika mereka lahir, jadi mereka menghargai hidup mereka lebih dari rata-rata klan tinta hitam. Mendengar kata-kata Lord Sudo Royal berkepala sapi, bagaimana mungkin mereka berani setuju? Lord Sudo Royal berkepala sapi mengerutkan kening dan berkata, Meskipun Yangkai kuat, dengan begitu banyak dari kita Sudo Royal Lord bekerja bersama, kita mungkin tidak perlu takut padanya. Saya mengamati sebelumnya bahwa sungai itu memang aneh, tetapi bukan tidak mungkin untuk memecahnya. Yangkai telah menjebak lima Sudo Royal Lord, jadi dia seharusnya mencapai batasnya. Saat ini, selain Jici yang terbunuh, yang lainnya masih hidup. Jika kita tidak menyelamatkan mereka, bagaimana kita bisa menjelaskan ini pada Sir Mo Yu dan Sir Monaye? Kelompok Sudo Royal Lord terganggu oleh kata-katanya, tetapi tidak ada yang bisa membantahnya, terutama karena tidak ada dari mereka yang mau menghadapi bintang pembunuh ras manusia. Lord Sudo Royal berkepala sapi melanjutkan. Selain itu, menyelamatkan mereka juga merupakan bentuk pelestarian diri. Hanya dengan menyelamatkan mereka, kita dapat memiliki lebih banyak kekuatan untuk menghadapi Yangkai. Seorang Sudo Royal Lord menimpali. Kamu benar, jika kita tidak pergi dan menyelamatkan mereka, begitu kita dikalahkan oleh Yangkai satu persatu, aku khawatir kita tidak akan bisa bertahan. Untuk sementara waktu, sekitar selusin Sudo Royal Lord berada dalam dilema. Mereka tidak memiliki keberanian untuk mencoba dan menyelamatkan mereka. Metode aneh yang digunakan Yangkai barusan cukup menakutkan. Jika mereka tidak mencoba menyelamatkan mereka, para Sudo Royal Lord yang ditangkap pasti akan mati. Begitu Yangkai merawat mereka, dia pasti akan berbalik dan berurusan dengan mereka. Namun, sebelum Sudo Royal Lord ini dapat membuat rencana yang sesuai, dari jauh, suara vitalitas kultifator yang padam bisa terdengar. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh, para Sudo Royal Lord ini dapat dengan jelas merasakannya. Ini Huoyu, Lord Sudo Royal berkepala sapi melihat ke arah suara dan tidak bisa menahan nafas. Tidak perlu pergi, pihak lain sudah mulai membunuh, jadi sudah terlambat untuk pergi sekarang. Benar saja, dari arah itu, satu demi satu, suara jatuhnya Sudo Royal Lord bisa terdengar, sebanyak lima kali. Ini berarti bahwa lima Sudo Royal Lord yang ditangkap semuanya telah terbunuh. Untuk sementara waktu, Sudo Royal Lord yang masih hidup tidak bisa menahan perasaan sedih. 5835. Ketika berita tentang kejatuhan lima Sudo Royal Lord menyebar, Sudo Royal Lord yang masih hidup di benua terapung dari base camp klan tinta hitam semuanya bingung. Bukankah bintang pembunuh ini seharusnya terperangkap di dalam tungku semesta? Bagaimana dia tiba-tiba muncul di sini? Bagaimana dia melarikan diri? Namun, tidak peduli metode apa yang dia gunakan untuk melarikan diri dari tungku semesta, Yang Kai, yang sekarang menjadi Orde Kesembilan, ditakdirkan untuk menjadi musuh besar klan tinta hitam. Terlebih lagi, penampilannya kali ini telah mempengaruhi seluruh domain E5, menyebabkan kerusakan besar pada pasukan klan tinta hitam. Kematian klan mereka menyebabkan rasa krisis muncul di hati para master klan tinta hitam. Lord Sudo Royal berkepala sapi melambaikan tangannya dan berteriak. Yang Kai telah kembali. Kami bukan tandingannya dalam pertarungan satu lawan satu. Bahkan jika kita membentuk formasi pertempuran, kita mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan sungai anehnya. Sekarang Huoyu dan yang lainnya sudah mati, Yang Kai pasti akan datang mencari kita lagi. Mulai sekarang, kita harus bertindak bersama dan tidak dibiarkan sendiri. Kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kita. Adapun bagaimana masa depan, kami akan menunggu perintah Tuan Monaye. Bagaimana menurut kalian semua? Tak satu pun dari Sudo Royal Lord yang keberatan, semuanya mengangguk setuju. Menghadapi lawan yang begitu kuat seperti Yang Kai dan metode anehnya, hanya dengan bersatu mereka bisa merasakan rasa aman. Setelah mencapai konsensus, kelompok Sudo Royal Lord tidak lagi berani berpisah dan berkumpul bersama, menggunakan Divine Sense mereka untuk memantau lingkungan mereka dan menjaga dari Yang Kai. Di sisi lain, setelah membunuh lima Sudo Royal Lord yang terperangkap, Yang Kai mengguncang sungai ruang waktu, dan dalam sekejap mata, mayat yang tak terhitung jumlahnya ditarik keluar. Ini adalah klan tinta hitam yang telah tersedot ke sungai ruang waktu. Ketika Sudo Royal Lord jatuh ke sungai Space Time, mereka masih bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menahan serangan dari ribuan konsep Dao, nyaris tidak bertahan, tetapi Black Ink klan di bawah ranah Sudo Royal Lord tidak memiliki kemampuan ini. Bahkan jika penguasa wilayah jatuh ke sungai ruang waktu, mereka hanya akan bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Adapun klan tinta hitam di bawah ranah Tuan Wilayah, saat mereka tersapu ke sungai, mereka pada dasarnya akan musnah. Ketika Yang Kai bertarung di medan perang, jumlah anggota klan tinta hitam yang telah tersapu ke sungai ruang waktu mungkin berjumlah jutaan. Pada saat ini, segunung tulang menumpuk di depannya, menyebabkan kulit kepala banyak Master Orde Kedelapan dan Divine Spirit tergelitik. Mereka semua hanya bisa menghela nafas. Pria ini sudah terkenal ketika dia hanya Orde Kedelapan, tetapi sekarang setelah dia menembus Orde Kesembilan, dia mungkin adalah Master terkuat dari ras manusia. Metode pembunuhan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh para Master Orde Kesembilan lainnya. Tunggu di sini sebentar, aku akan segera kembali. Saat Yang Kai berbicara, dia menyingkirkan sungai ruang waktu, berdiri, maju selangkah, dan menghilang. Zuo Kiu Yang Hua dan yang lainnya awalnya ingin bertanya pada Yang Kai apa yang dia rencanakan selanjutnya, tetapi melihat ini, mereka hanya bisa menelan rasa ingin tahu mereka, tidak tahu apa yang dia rencanakan. Namun segera, mereka mengerti apa yang dilakukan Yang Kai. Ke arah Base Camp Clan Tinta Hitam, fluktuasi energi yang kacau tiba-tiba meletus. Semua orang menoleh dan melihat teknik rahasia yang kejam meledak, tampaknya bercampur dengan tawa Yang Kai dan raungan ketakutan dari Sudo Royal Lord Clan Tinta Hitam. Semua orang tercengang, apakah dia membunuh jalan ke Base Camp Clan Tinta Hitam? Orang galak macam apa dia? Untuk sementara waktu, semua orang tidak bisa menahan keringat untuk Yang Kai. Meskipun Yang Kai telah menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi dalam pertempuran sebelumnya, membunuh Raja Sudo Royal dan menangkap lima dari mereka, Clan Tinta Hitam masih memiliki lebih dari selusin Tuan Sudo Royal. Sekarang setelah mereka berkumpul di Base Camp Clan Tinta Hitam, mereka pasti akan berjaga-jaga. Jika dia menyerang sendirian, apakah akan ada konsekuensinya? Sudo Royal Lord bukanlah kesemek lembut yang bisa dengan mudah diganggu. Alasan mengapa dia dapat mencapai hasil yang luar biasa sebelumnya sebagian besar karena Clan Tinta Hitam tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap Yang Kai. Selain itu, ini adalah pertama kalinya mereka melawan Yang Kai, yang telah menembus Orde ke-9, jadi mereka tidak memiliki banyak pengalaman berurusan dengan Sungai Aneh ini. Sekarang Clan Tinta Hitam telah mengambil tindakan pencegahan, dia mungkin tidak akan berhasil. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan untuk perjalanan Yang Kai, tindakannya masih cukup menggoda. Di antara banyak Master Orde ke-9 dari ras manusia, mungkin hanya orang ini yang memiliki keberanian seperti itu. Pada saat yang sama, di benua terapung dari Base Camp Clan Tinta Hitam, Sungai Ruang Waktu menari dengan liar. Bahkan setelah kehilangan enam Sudo Royal Lord, masih ada lebih dari selusin dari sisi Black Ink Clan, semuanya berkumpul di satu tempat, masing-masing kuat dan kuat, semuanya dengan sengaja menjaga dari serangan diam-diam Yang Kai. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan di bawah keamanan yang ketat seperti itu, Yang Kai masih akan tampak seperti hantu. Banyak Sudo Royal Lord yang telah mengawasinya dengan ketat seperti dekorasi. Sebelum dia muncul, tidak ada yang memperhatikannya. Bintang pembunuh ras manusia tiba-tiba muncul di belakang salah satu Sudo Royal Lord, dan baru setelah dia memanggil sungai aneh itulah semua Raja Sudo tiba-tiba menyadari. Namun, itu sudah terlambat. Sungai panjang tersapu dan Raja Sudo Royal yang menjadi sasaran langsung tersapu ke dalamnya. Air sungai meluap dan ombak menerjang. Sudo Royal Lord hanya berhasil berjuang sesaat sebelum dia menghilang. Detik berikutnya, bersama dengan raungan kaget dan marah, serangan kuat datang dari segala arah. Kurang dari setengah jam setelah pasukan Tlantinta Hitam melarikan diri kembali ke Base Camp, pertempuran besar lainnya meletus. Pertempuran ini meletus tiba-tiba dan berakhir dengan cepat. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, Yangkai, yang telah meluncurkan serangan diam-diam, telah meraih sungai yang aneh dan melarikan diri. Bersama dengan mereka adalah dua Sudo Royal Lord yang telah tersapu ke sungai dan menghilang. Melihat ke arah mana Yangkai telah melarikan diri, para Sudo Royal Lord yang tersisa terkejut dan marah, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengejarnya, takut mereka akan bernasib sama dengan rekan mereka. Sudo Royal Lord berkepala sapi memiliki ekspresi ketakutan yang tersisa di wajahnya. Baru saja, dia juga telah tersapu oleh sungai ruang waktu Yangkai dan hampir tidak dapat melarikan diri. Untungnya, serangan sengit dari Sudo Royal Lord lainnya telah memberi Yangkai banyak tekanan dan dia tidak memiliki energi untuk menekannya, memungkinkan dia untuk melarikan diri dari sungai. Jika tidak, kali ini, bukan dua Sudo Royal Lord yang akan ditangkap tetapi tiga. Pertarungan tergesa-gesa ini menyebabkan ekspresi semua Sudo Royal Lord menjadi serius. Mereka tahu banyak tentang Yangkai. Ketika Yangkai adalah Master Open Heaven Orde Kedelapan, kekuatan terbesarnya adalah kemampuan luar angkasa. Jika dia tidak bisa menang, dia bisa lari. Sekarang dia telah menembus Orde Kesebilan, dia bisa bertarung dan lari, tetapi kuncinya adalah orang ini muncul entah dari mana. Bahkan sekarang, Sudo Royal Lord masih tidak tahu bagaimana Yangkai menghindari pengawasan mereka. Sebelum Yangkai menyerang, tidak ada dari mereka yang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Untuk bisa bertarung dan berlari, serta memiliki teknik penyembunyian yang sangat mendalam, musuh seperti itu benar-benar menakutkan. Kemampuan ilahi Thunder Sado mampu menghindari sebagian besar deteksi Raja Kerajaan dan Raja Spiritual kekacauan, jadi sekarang setelah diaktifkan oleh Yangkai, itu seperti menambahkan sayap ke harimau. Akan aneh jika Sudo Royal Lord bisa mendeteksi keberadaannya. Tarik pasukanmu, kata Tuan Sudo Royal berkepala sapi tiba-tiba. Tidak lagi aman bagi mereka untuk tetap di sini. Tidak peduli seberapa ketat pertahanan mereka, selama Yangkai datang ke sini beberapa kali lagi, mereka semua akan mati. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah berlari secepat mungkin. Para Sudo Royal Lord yang tersisa tidak keberatan dan semuanya mengangguk. Awalnya, mereka ingin menunggu perintah Monaye, tapi sekarang mereka tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Jika mereka terus menunggu, kemungkinan besar mereka semua akan mati. Di benua terapung, Zuokyu Yanghua dan yang lainnya menatap tercengang pada Yangkai, yang baru saja kembali. Meskipun Yangkai dalam keadaan menyesal, itu tidak mempengaruhi kekaguman di mata mereka. Dengan lebih dari selusin Sudo Royal Lord bergabung, bahkan Yangkai akan kesulitan untuk melawan mereka secara langsung. Untungnya, dengan fisik naga ilahinya, kulit dan dagingnya cukup keras, memungkinkan dia untuk menahan beberapa serangan tanpa banyak kesulitan. Namun, setelah menjebak tiga Sudo Royal Lord, salah satu dari mereka telah melarikan diri, sangat mengecewakannya. Tuan, Zuokyu Yanghua dan yang lainnya datang untuk menyambutnya, mata mereka terus-menerus memindai sungai ruang waktu yang melayang di sekitar Yangkai saat mereka bertanya. Yangkai menganggu, seperti biasa, semua orang sangat gembira. Dia berhasil lagi. Tidak ada keraguan, mereka semua mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap untuk pertempuran. Sama seperti sebelumnya, ketika Yangkai melepaskan Sudo Royal Lord yang terperangkap di sungai ruang waktu, mereka bertemu dengan serangan kekerasan. Kedua Sudo Royal Lord yang terperangkap bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum mereka jatuh satu demi satu. Semua Master Orde ke-8 sangat gembira. Menghitung enam sebelumnya, Klan Tinta Hitam telah kehilangan sebanyak delapan Sudo Royal Lord. Harus diketahui bahwa sejak perang antara ras manusia dan Klan Tinta Hitam dimulai, jumlah Sudo Royal Lord yang dibunuh oleh dua belas tentara digabungkan tidak sebanyak hari ini. Bukan karena Master Ras Manusia Orde ke-9 lainnya tidak cukup kuat. Tuan Sudo Royal tidak lemah, bahkan jika mereka menghadapi Master Ras Manusia Orde ke-9, mereka masih memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Terlebih lagi, Master Ras Manusia Orde ke-9 lainnya tidak memiliki metode ajaib seperti Yangkai. Jika Yangkai membunuh mereka sendirian, akan sulit baginya untuk membunuh begitu banyak Sudo Royal Lord dalam waktu sesingkat itu, tetapi dengan bantuan Space Time River, dia bisa membawa Sudo Royal Lord kembali dan membiarkan semua orang membunuh mereka bersama-sama. Suokyu Yanghua dan yang lainnya semua merasakan rasa surrealisme di hati mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, membunuh Sudo Royal Lord akan semudah memotong melon dan sayuran. Merasakan mata semua orang padanya, artinya tidak bisa lebih jelas. Jelas, mereka ingin Yangkai pergi ke base camp Klan Tinta Hitam beberapa kali lagi. Bahkan jika dia hanya bisa membawa dua sekaligus, setelah berlari enam atau tujuh kali, dia akan bisa membunuh mereka semua. Yangkai tidak bisa menahan tawah. Tidak ada kesempatan. Klan Tinta Hitam tampaknya menarik pasukan mereka, Tuan Sudo Royal yang tersisa seharusnya sudah melarikan diri. Menarik pasukan mereka. Suokyu Yanghua dan yang lainnya semua menoleh untuk melihat ke arah base camp Klan Tinta Hitam, dan seperti yang diharapkan, mereka melihat sejumlah besar kultifator Klan Tinta Hitam bergegas menuju gerbang domain dan mundur menuju grid domain di dekatnya. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Tentara dari dua ras telah bertempur selama lebih dari 10 tahun di domain E5, di mana banyak prajurit ras manusia telah tewas. Dengan perseteruan darah seperti itu, bagaimana mungkin tentara Chi Huo membiarkan Klan Tinta Hitam mundur dengan mudah? Selain itu, retret besar-besaran pasukan Klan Tinta Hitam adalah kesempatan sempurna bagi pasukan ras manusia untuk memburu mereka dan memperluas hasil pertempuran mereka. Menyadari hal ini, beberapa komandan resimen saling melirik, masing-masing dari mereka melihat melalui pikiran yang lain. Komandan resimen tentara selatan menepuk bahu Suokyu Yanghua dan memberinya tatapan penuh arti. Kakak senior masih terluka, jadi kamu harus tetap di sini untuk memulihkan diri. Ini kesempatan bagus untuk mengobrol dengan Tuan Yang. Serahkan pembunuhan itu kepada kami. Suokyu Yanghua mengerti dan mengangguk. Bagus, tentara timur akan bekerja sama denganmu. Perintah segera dikeluarkan saat pasukan ras manusia, yang baru saja mendirikan kemah belum lama ini, sekali lagi berangkat. Keempat tentara bergegas menuju base camp Klan Tinta Hitam saat pertempuran besar lainnya dimulai.